Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Saya sedang berada di lokasi tanggul Cipunegara nih Lagi dalam rangka perbaikan Nah ini ada tokoh masyarakat disini Tokoh agama Pak Ustadz Ahmad Pakot Assalamualaikum Pak Ustadz Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Bagaimana kabarnya Pak? Sehat-sehat Alhamdulillah Gimana nih Pak tentang ini tanggul nih? Alhamdulillah sudah kurang lebih hampir 10 hari Pekerjaan perbaikan tanggul Cipunegara Masih berjalan Lanjut Walaupun Ini dananya Dana swadaya masyarakat Alhamdulillah Dari Pemdes Berjalan Berjalan Anak-anak PSU Buda Subang Utara Dan Para pekerja Bangu-bangu Bergotong royong Semangat terus Untuk memperbaiki tanggul Cipunegara ini Mudah-mudahan kami berharap Dari pemerintahan Bota Subang Dan BPS Secepatnya Untuk Memperbaiki tanggul Cipunegara Kita masih ada 10 bulan lagi 10 bulan lagi untuk? Untuk perbaikan Karena Dikawatirkan Dikakutkan Januari Februari 2022 Itu Binar keluarga Masalah pembangunan Berjalan Terus Dari pemerintahan Belum ada Pak ya Dari Yang di atas Alhamdulillah Sampai saat ini Belum Ya Belum maksimal Atau Belum turun Untuk Perbaikan tanggul Cipunegara Terima kasih Pak Ustaz Mudah-mudahan Ini bisa Dibantu oleh Pihak-pihak yang di atas lagi Pak ya Amin Amin Terima kasih Karena Dari Mulai Wilayah Buliasari Itu ada 11 titik Yang benar-benar Harus Ditanggul Langi Dan Diperbaiki Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ini Swadaya Masyarakat Biayanya Oleh Panitia Pembangunan Dari Wazir Masyarakat Dibantu Untuk Materialnya Dari PSU PSU Yang menggalang Dana Kemudian Kemudian Dibulikan Material Dan Dondasikan Ke Wilayah Panggul Yang Terdampak Banjir Kemarin Kita lihat Guys Seperti apa Tekstur Ini Beronjong Beronjong Tumpuk Kemudian Menyamping Dan Di atas Beronjongnya Dikasih Fondasi Ini Nampak Salah satu Bangunan Yang Usak Kejeng Banjir Kemarin Ini ada Arsiteknya Ahli Teknis Pak Bisa Bincang Sebentar Pak Disini Pak Nah Ini Tentang Teknik Ini Ini Pak Ini Sebutnya Teknik apa Pak Ini Pemasangan Bronjong Jadi Sebelum Dipasang TPT Lebih baik Ada Bronjong Jadi Penahan Jadi Posisi TPT Ini Saat Hujan Tidak Terdorong Ke Arah Siluatan Beronjongnya Tumpukannya Begitu Pak Ya Harus Ini Siksak Dan Kesanannya Siksak Ini Jadi Dilihat Tentang Dari Bawah Sampai Atas Juga Sampai 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 Iya Jadi Hasilnya Lebih kuat Pak Ya Bapak Namanya Siapa Pak Sampudin Dari mana PT Adikarya PT Adikarya Ditugaskan Di sini Jadi Bapak Dibayar oleh Perusahaan Pak Ya Untuk Bekerja Di sini Betulan Kan ikut Paketnya Pelabuhan Patimban Paket 2 Itu Joint Venture Sama Toyo Adikarya Sama Wakaciku PAW Oke Terima kasih Pak Ya Kepada Bapak Daun Piat dari Patimban Sana Ya Terima kasih Dan ini Ada Pak Kepada Desenya Guys Bapak Siapa Namanya Pak Coba Lihat Pak Pak Asang Dengan Masawi Pak Lura Apa Kabar Pak Alhamdulillah Saya Kang Indra Lagi Apain Pak Di sini Biasa Monitoring Pembangunan Tanggul Perbaikan Perbaikan Ya Perbaikannya Kemarin Kena Banjir Sumber Dananya Dari mana Pak Sumber Dananya Sementara Ini Masih Nyapir Nyapir Berdangan Apa Untuk Konsumsi Bantu Konsumsi Kawan-kawan PSU Penyedia Material Tinggal Tunggu Aja Terus Dari Pemda Kabupaten Sementara Pemda Kemarin Baru Menggelontorkan Lima Dam Truk Batu Curi Sama Kawas Bronjong Ditambah Ada CSR Dari BJV 35 Juta Kalau Dari BBWS Pak Kan Itu Yang Punya Unang Di Tanggul Ini Itu Gimana Pak Sudah Ada Kontak-kotakan Sama Perencanaan Kemarin Insya Allah Dalam Waktu Dekat Katanya Yang Mau Action Kira-kira Dalam Waktu Dekat Kapan Pak Ya Saya Berharap Sebelum Maret Sebelum Maret Berakhir Ada Tindakan Yang Jelas Dari BBWS Karena Ini Kewenangan BBWS Tapi Ini Kita Bicara Tentang Kami Masyarakat Desa Mulyasari Mengalami Korban Banjir Jadi Bagaimana Semua Stakeholder Yang Di Atas Memperbaiki Ketanggul Jepunagara Biar Kami Warga Mulyasari Selamat Khususnya Umumnya Warga Pemanukan Tidak Banjir Artinya Jadi Usahanya Maksimal Dulu Kita Ketika Usah Maksimal Sudah Masih Banjir Ya Itu Di luar Kemampuan Kita Tapi Kan Kita Usahanya Maksimal Kalau Itu Urusan Banjir Urusan Urusan Jauh Tapi Kita Usah Dulu Jadi Selama Ini Dananya Masih Disupport Masyarakat Masyarakat Melalui Tadi Program Pertama Di Inisiasi Komodas Subang Utara Ya Dan Donatur Artinya Donatur Yang Tidak Meningkat Terus Ini Yang Kerja Karyawan Ini Pekerja Ini Di Gimana Pak Gorol Apa Kasih HOK Kalau Gorol Masyarakat Saya Gorol Terus Ya Bubuk Sudah Jadi Korban Banjir Perakuan Ini Pekerjaan Profesional Masih Gorol Terus Kita HOK HOK Standar Padat Karya Karena Ini Kebutuhan Masyarakat Banyak Oke Pak Lura Terima kasih Pak Atas Pemancaranya Pak Batunya Gede-gede Mas Pat Batunya Besar-besar Pak Ya Selamatkan Badan Saya Selamat Terima kasih Tidak Lo yang sebelah sana Tanah itu Tanah tanggal Kebawa Kesana terima kasih telah menonton sekian saja dulu liputan perbaikan tanggung ini semoga bermanfaat dan perbaikan tanggung ini bisa berjalan hancar dan segera tuntas sehingga pada tahun berikutnya semoga tidak terjadi banjir lagi terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax